Intro Oke halo guys, balik lagi dengan Empire Predator Aquatic Hari ini kita akan menunjukkan lagi video tentang pengobatan melalui media obat biru Sebelum masuk ke video, saya mau mengingatkan lagi kepada kalian untuk subscribe channel ini Dan like video ini apabila kalian suka dengan video ini Serta kalau ada pertanyaan atau saran, boleh ditulis di kolom komentar di bawah Oke, kita masuk ke video Manfaat Methylene Blue atau obat biru yaitu mengobati keracunan akibat nyirit yang dapat menyebabkan ikan sulit bernafas Ikan berubah menjadi gelap atau kecoklatan dan kondisi insang yang bergerak cepat Juga mengatasi keracunan akibat amonia yang dapat membuat ikan sulit bernafas Ikan berwarna merah dan ungu Ikan menjadi lesu dan akhirnya ada garis-garis merah pada tubuh atau sirif Selain itu, berikut ini tiga penyakit ikan yang dapat diobati dengan Methylene Blue atau obat biru Dalam usaha budidaya ikan, adanya serangan penyakit merupakan hal yang lumrah terjadi Seperti yang kita ketahui bahwa munculnya penyakit ini diakibatkan oleh menurunnya kualitas air pada kolam Untuk itu sangat dianjurkan bagi pembudidaya untuk menjaga kondisi lingkungan tempat budidayanya Sehingga kolam selalu dalam keadaan bersih dan kualitas air tetap terjaga Obat untuk penyakit-penyakit ini juga sudah dapat ditemukan di banyak di pasaran Anda dapat memilihnya sesuai dengan penyebab penyakit ikan tersebut Methylene Blue termasuk obat jenis yang sangat cukup dikenal oleh masyarakat Khususnya untuk mengobati penyakit ikan dan akibat dari infeksi jamur Berikut ini beberapa penyakit ikan yang dapat disembuhkan dengan methylene blue atau obat biru Nomor 1, penyakit aeromonas Penyakit aeromonas cukup dikenal di kalangan pembudidaya ikan Penyakit ini menyerang segala jenis ikan, baik ikan konsumsi, mampu ikan hias Biasanya ikan yang terinfeksi penyakit aeromonas akan menunjukkan gejala berupa timbulnya bercak merah pada kulit Hingga menganga dan mengakibatkan luka yang menganga Nomor 2, penyakit dorpsi Penyakit dorpsi atau lebih dikenal dengan sisik nanas ini lebih sering meninfeksi ikan hias Penyakit ini disebabkan dari infeksi bakteri dan dapat membuat ikan menjadi bengkak Sehingga membuat sisik-sisik ikan terlihat seperti terangkat dan tubuhnya seperti sisik nanas Nomor 3, cloudy eye Penyakit ini disebabkan oleh spora yang menyerang mata ikan dan membuatnya seakan-akan terkena penyakit katarak Mata ikan yang terinfeksi berwarna putih ke abuan dan berakhir pada kebutaan ikan secara permanen Tunggulan methylene blue atau obat biru dapat diaplikasikan sebagai media pengobatan tergolong mudah Hal yang perlu Anda lakukan adalah melarutkan methylene blue atau obat biru ke dalam air pada wadah yang terpisah Dosis pelarutan yang tepat adalah 5 gram per 100 liter air Anda dapat menyesuaikan dengan volume air yang digunakan Setelah larut Anda dapat memasukkan ikan yang terinfeksi ke dalam larutan tersebut dan diapkan ikan selama 2 hari dalam larutan tersebut Lihat perkembangannya jika ikan Anda sudah terlihat lincah maka pengobatan dapat dihentikan dan dapat dikatakan berhasil Berikut ini adalah manfaat dari methylene blue atau obat biru Mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam predator Mudah-mudahan bermanfaat